Pemirsa tim Satgas Antik Polda Jambi masih kencar melaksanakan raziah dalam rangka memutus peredaran narkoba di Provinsi Jambi. Terbaru pada 17 Mei lalu, tim Polda Jambi kembali mengamankan pemandu karoke yang dinyatakan positif narkoba setelah dicek urin. Seorang pemandu karoke di salah satu klub malam di kawasan Jelutung, Kota Jambi dinyatakan positif narkoba dan langsung diamankan oleh tim Satgas Antik Sikincai yang kemudian dibawa ke Polda Jambi untuk dilakukan tindak lanjut. Setelah melakukan tes urin kepada para pengunjung dan pemandu karoke, tim juga melakukan tes urin terhadap Satpam. Namun baik pengunjung maupun Satpam tidak ditemui positif menggunakan narkoba. Dari penangkapan-penangkapan yang kerap dilakukan, tim Satgas Antik Polda Jambi tampaknya harus bekerja dengan ekstra mengingat dalam beberapa hari, Razia Antik dikelar, selalu ada ditemukan masyarakat yang positif narkoba. Dalam pelaksanaan operasi ini juga, setelah menurunkan banyak kesatuan kepolisian, diketahui tim kepolisian juga mengerahkan anjing pelacak K9 yang memang diperuntukkan untuk pelacak keberadaan barang-barang bukti, terutama narkoba. Halim Adrian, Cek TV, Pelaporkan Terima kasih telah menonton!